Halo guys, kembali lagi di Platae Channel dan kali ini kita akan unboxing dan koneksi CCTV V380 ya ini datang baru lagi, kemudian disini itu ada yang sudah ada, jadi kita akan kasih panduan bagaimana mengkoneksikan beberapa CCTV dalam satu akun di akun sini ya, jadi kita melihatnya jadi beberapa rekaman CCTV kita lihat dalam satu aplikasi atau satu HP, oke sebelum kita unboxing dan kita koneksikan ini, karena banyak sekali saya sudah buat video itu beberapa video ya, tapi ya masih tanya terus katanya nggak bisa nggak bisa, nah ini contohnya ya, kalau pakai wifi modem board bisa nggak, bisa aja semua bisa tetap nggak bisa padahal saya taruh di samping modem nah ini, katanya tetap nggak bisa, nah jaraknya antara modem ini ya nah ini contohnya, ini saya ada di dalam kamar sini, modem ada di luar sana ya, ada di luar kamar, itu tetap bisa ya jadi nggak masalah sih sebenarnya, yang penting nggak terlalu jauh lebih dari 5 meter maka itu akan susah SD cardku nggak bisa ngebaca SD cardnya yang jelek apa IP kameranya, kalau seperti itu biasanya cuma SD cardnya ya coba di format SD cardnya itu terbaca nggak di sini itu, nah SD cardnya itu terbaca nggak di sini, jadi ini halaman depannya ya di halaman depan sini kalian bisa pilih yang setting ini, kalian mencet setting, kemudian di bawah sendiri itu function setting ini, yang di bawah itu, itu kan ada video ya, kita klik aja record setting itu nah di sini terbaca nggak, kalau di sini terbaca maka itu aman, jadi itu aman dan bisa digunakan, kita baik merekamnya di sini ada ya, ada SD, ada HD, terserah kita mau rekamnya itu yang sebelah mana kemudian untuk pakai wifi ID, konsepnya gini ya, kalau wifi itu kita bisa konekkan ke HP ini maka wifi itu bisa kita konekkan ke CCTV ya, apapun wifi-nya itu pasti bisa ini ada pertanyaan lagi ya, bang CCTV-nya bisa dilihat dari jarak jauh nggak? misal dari kantor kita mau ke dalam, ke memantau rumah, bisa dari luar negeri itu bisa cuma syaratnya, kita harus konekkan CCTV ini, itu ke wifi ya, jadi rumah kita itu harus ada wifi harus ada modem sendiri yang jaraknya nggak boleh lebih dari 5 meter dari sini nanti kalau sudah ini terkonek ke wifi, kita mau lihat dari luar negeri juga bisa gitu dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, yang datang ke saya di baik kolom komentar maupun di WA ya dan saya tidak bisa menjawab satu persatu tentunya, karena ya keterbatasan waktu dan kali ini saya akan kembali setting di CCTV V380 ini ya, yang ini benar-benar baru beli dari internet online dan yang di rumah masih ada satu, kebetulan ini pesanan teman saya dan akan kita unboxing di sini ya dan nanti kita akan konekkan cara paling cepatnya oke, nah ini adalah CCTV V380-nya ya, oke kita akan coba aja, kita unboxing nah kalau kita beli online tuh biasa ya, kayak gini ada lecek-leceknya di sini terpentak ini ya, sudah biasa seperti itu gitu ya oke, kita coba buka aja, biasanya kita langsung dapet CCTV-nya seperti ini, kita dapet kemudian kita dapet kabel chest ya, ini bisa pakai yang punya HP punya, itu udah apa, kita bisa memakainya kemudian kita biasanya dapet ini ya, ini untuk ini, mencengin di atasnya gitu ya kan ini ada alatnya, ini kita taruh begini ke tembok, kemudian kita skrup kita kunci dengan skrup ini kemudian kita tinggal masukkan aja, udah, itu sudah selesai dan bagus, kemudian kita dapet kabel ini ya untuk perangkat ini, itu bisa pakai punya HP, karena biasanya ini juga akan cukup rusak oke, kita akan setting ya, nah kalian simak video ini, nanti insya Allah nggak ada pertanyaan lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar dan belum sempat menjawab, itu harap sabar ya baik itu juga, baik itu juga di WA juga banyak sekali, nah saya akan pakai ini aja untuk memori cardnya nanti kita langsung setting, sebelum kita men-setting, kita ini harus masukkan memori card dulu ya memori card ini ke dalam CCTV, caranya mudah banget ya, ini ada lubang di sebelah sini kita masukkan saja seperti ini, nah kalau seperti ini berarti kan terbalik, dia nggak akan bisa jangan dipaksa, di sini ya, menghadapnya, hitamnya sebelah sini, kemudian kita tekan gini, dia akan ngunci untuk melepasnya gampang, kita tinggal tekan ke dalam, dia lepas, kita tekan lagi, dia akan ngunci nah, itu untuk CCTV-nya, kemudian setelah itu kita akan ini ya, ini yang udah dicolokkan ke listrik ya kita masukkan saja di sini, ini ada satu pendilan, ini untuk ngereset dan ini untuk ke aliran listrik ya ini wajib aliran listrik, kalau nggak ada aliran listrik, dia nggak akan bisa ngerekam nah, ketika kita udah masukkan seperti ini, dan dia udah gerak, nanti dia otomatis merekam ya kita coba tunggu, berapa menit dia akan bergeraknya, kita coba lihat saja di sini sudah ada lampu yang merah-merah gitu ya di dalam, berarti dia otomatis nyala kalau dia nyala, berarti aman nah, di sini kita juga dapat ini ya, buku panduan sebenarnya, ini sudah bahasa Inggris kok bisa dipelajarin semuanya, kalau kita telatan ya, nggak ada bahasa Inggris, sudah nggak ada bahasa Cina biasanya saya belinya dari bahasa Cina nah, ketika awal kita nyalakan, dia akan berputar-putar seperti itu, membaca sampai selesai kalau sudah komplit gitu, nanti sudah selesai, baru dia otomatis merekam nah, ini kalau pertama kali, nah, kalau dia udah bisa bilang point ready, kita akan koneksikan dengan sini ya kalau nanti sudah terkoneksi dengan aplikasi, dia akan merekam otomatis nah, bagaimana koneksi cepatnya, oke, kita akan buka aplikasinya dulu ini adalah aplikasinya V380 ataupun V380 Pro di sini sudah ada ya, sudah ada terkoneksi satu ini bisa di play juga kan, ini coba saya play dan itu, dia nge-play nah, itu kelihatan kan sayangnya nah, ini ada HD dan ada HD ya nah, itu nah, langsung saja kita akan menambahkan satu ini ya, satu unit lagi yaitu caranya gampang sekali caranya di sini, coba di bagian sini itu ada plus ya kita tekan plusnya di sini ini plus, nah di plus ini nanti ada pilihan scan QR kode, add camera dan sebagainya ya nah, itu ada scan QR kode, bisa add camera, bisa nah, ini yang paling cepat saya akan QR kode saja saya tekan QR kode, maka dia akan muncul ini ya, untuk nge-can ya dan saya scan kan di belakang sini kan ada QR kodenya coba kita scan saja di bagian belakang sini dan dia udah nge-can, dia udah masuk sini ya nah, kalau sudah seperti ini nah, kita pilih plus tadi ya di sebelahnya itu ada plus, kita pilih dan dia akan scan nah, scan seperti ini itu sudah ada itu VMV itu beda CCTV-nya kita klik maka dia akan ini, terhubung ya menyambungkan menyambungkan ke wifi yang tergabung di HP kita kalau wifi-nya itu udah ada di HP kita maka dia akan terkonek maka dia akan koneksi berhasil dan di sini ada pilihan ya itu yang saya pakai wifi yang paling atas saya akan klik maka dia muncul ini ini password wifi-nya ya kita masukkan dan kita confirm maka dia akan connecting nah, ini dia akan connecting nah, dia akan bunyi wifi connecting seperti itu dia akan menghubungkan ya kemudian kita tekan sambungkan ya nanti dia akan putar-putar dulu sebentar nanti di atas biru itu di atas kata sambungan itu dia akan muncul nah, itu sudah muncul kominfo wifi-nya di atasnya kemudian kita klik sambungkan aja oke, kita sambungkan dan dia mencari wifi-nya IP-nya dan dia koneksi berhasil ya nanti dia akan bunyi koneksi berhasil nah, kalau dia sudah wifi-nya wifi-nya seperti itu berarti dia kan sudah connect ya yang satunya ini udah connect yang ini juga udah connect sebentar nah, kalau udah terkoneksinya udah berhasil ya wifi-nya untuk mengkoneksikan ini jangan lupa jangan ada halangan wifi ke modem-nya nah, disini ada dua ada dua ya disini ada satu dan disini ada nah, ini ada yang sudah jalan dan ini yang belum jalan pertama kali kita harus setting password-nya dulu ya kita buka dulu disini dia minta set password kita set password-nya ini password-nya bebas beda dengan wifi atau disamakan juga gak masalah ya dua kali kita ketik dengan sama password ini untuk membuka CCTV bukan membuka akunnya ya nanti ketika ada masalah atau apa dan kita coba dan dia sudah bisa nah, kita bisa ini ya ini ada upnet saya ignore saja kita saya coba turunkan dulu nah, ini dia udah turun ya nah, ini dan yang satu ini nah, itu dua-duanya udah bisa ya nah, ini yang satu ini nah, ini saya saya gerakan dari sini juga bisa dari sini saya gerakan ini, dia akan bergerak-gerak ya dari layarnya ataupun di bawahnya sini juga ada kita bisa gerakan dari bawah sini atas bawahnya bisa dan yang sekarang itu sudah gak lemot kayak dulu ya kalau dulu gilainya agak panjang kalau sekarang itu gak ya kita lihat sekarang kiri kiri naik turun nah, sekarang udah langsung bagus banget ya seperti itu nah, untuk setting-setting selanjutnya kalau sudah seperti ini kita kasih micro SD itu udah otomatis merekam ya nah, kalau untuk setting-settingnya contohnya kita mau masangnya terbalik atau gimana untuk settingnya itu gampang jadi, di sini di bagian menu bawah itu itu kan ada snapshot ada record kemudian ada speak ada replay ada more kita klik aja more nah, di more sini ini ada tiga pilihan invention itu untuk membalikkan gambar ya kemudian preset PTS itu kalau kita mau preset mau contohnya menghadap ke sana ya kemudian kita putar ke sini kalau kesannya sudah kita kunci kita tinggal preset aja nanti otomatis menghadap ke sana dan motion tracking itu yang terakhir sebelah itu motion tracking itu untuk mendeteksi jadi, contohnya ini CCTV berhenti di sini kemudian di sini ada orang jalan dia akan ngikutin akan gerak ini ya sensornya dia sensor suara sensor cahaya jadi, sebelum benda itu melewati depannya dia sudah otomatis merekam duluan beberapa detik gitu ya kemudian dia akan ngikutin benda itu pergi kemana sampai dia gak bisa menoleh lagi nanti setelah itu dia akan kembali lagi ke posisi semula nah itu fungsi dari pada motion tracking itu sangat berguna banget yang di sini ya dan ini baru beberapa bulan satu tahunan terakhir inilah ada motion ini yang dulunya gak ada nah itu kemudian kalau kita ingin melihat CCTV ini connect secara langsung itu gampang caranya ya jadi di sini itu ada ini ya kotak 4 ini ya yang ini kotak 4 ini ini kalau modalnya gitu kita akan melihatnya satu-satu kita klik aja kita bisa langsung 4 semuanya online ya contohnya gini saya klik ya gak ketik kelihatan nih saya klik sini nah itu dua-duanya juga online gerak semuanya ini dua-duanya nah ini coba saya hadapkan ke saya ini juga saya hadapkan ke saya nah itu dua-duanya dia langsung online dia dua-duanya nah itu bisa 4 ya kita bisa setting sampai 4 nah kalau kita fullscreen kan seperti ini ya jadi bisa juga kita fullscreen kemudian pakai layar yang gede ya kayak eye type atau apa kita gunakan di toko itu juga bisa jadi 4 itu bisa kalau dari komputer itu bisa sampai berapa ya penyala 30an itu bisa nah untuk koneksi atau aplikasinya di komputer itu bisa dilihat di video saya sebelumnya tentang CCTV ini ya nah mungkin sekian dulu untuk apa namanya setting kali ini ya dan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa jawab sebenarnya sudah dijelaskan sih di video-video saya tapi mungkin banyak yang nggak menonton seluruhnya jadi ya tidak tahu sampai mana video saya itu sudah dijelaskan semuanya kalau yang belum terjawab di kolom komentar harap sabar karena komentarnya banyak banget ya kalau bahas CCTV ini sekian dulu semoga bermanfaat video kali ini dan bagi kalian yang ingin beli ini harganya sekitar 200 ribu di online kalau membeliannya mungkin saya sertakan di kolom deskripsi ya sekian dulu dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam salawat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax